Pada Kamis 25 Juli 2024, Satgas Gakum Operasi Patuh Progo 2024 melaksanakan penindakan terhadap pengendara di Simpangco, Tengwetan, dan Pelemguri. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Patuh Progo yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan keselamatan berlalu lintas di wilayah tersebut. Operasi ini melibatkan sejumlah personil kepolisian yang bersiaga di beberapa titik strategis untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas. Di Simpang, Jogteng Timur, beberapa pelanggaran yang berhasil ditemukan antara lain pengendara yang tidak memasang plat nomor, tidak memasang spion, dan tidak memakai helm. Selain itu, petugas juga menemukan kendaraan dengan plat nomor yang sudah habis masa berlakunya. Pelanggaran-pelanggaran ini langsung ditindak oleh petugas dengan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu di Simpang, Pelemguri, operasi juga berjalan dengan intensif. Petugas menemukan berbagai pelanggaran serupa seperti pengendara yang tidak memenuhi kelengkapan kendaraan dan tidak mematuhi aturan keselamatan. Operasi di Simpang, Pelemguri dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, di mana selain diberikan sanksi, pengendara diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Operasi Patuh Progo 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan adanya penindakan yang tegas dan edukatif. Diharapkan para pengendara akan lebih disiplin dan mematuhi aturan yang berlaku. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kaptifmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 25 Juli 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 15 kejadian, yakni 1 kasus kekerasan seksual, 1 kasus undang-undang ITE, 3 kasus penggelapan, 4 kasus penipuan, 1 kasus penganiayaan, 4 kasus perbuatan cabul, dan 1 kasus penyalahgunaan obat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Brivda Harlisa Dinda Lestari, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih.